La Gazeta dello Sport menyebut ada tiga kejadian yang memicu terciptanya tembok antara Paulo Fonseca dan Ibrahimovic di AC Milan. Menurut La Gazeta dello Sport, hasil minor yang diraih AC Milan pada awal musim 2024 hingga 2025 bukanlah satu-satunya pemicu perpecahan antara sang pelatih tim, Paulo Fonseca dengan penasihat senior, Zlatan Ibrahimovic. Media tersebut menulis Fonseca dan Ibrahimovic juga terlibat dalam drama tiga episode. Kejadian pertama mengambil momen pada periode akhir bursa transfer musim panas 2024 silam alias sehari jelang laga pertama di seri Aliga Italia 2024 hingga 2025 kontra Torino. Begitu mendatangkan Yosso Fovana dari Asmonaco, Fonseca menyatakan bahwa jendela transfer Milan sudah ditutup dan tak akan merekrut pemain lagi. Namun, pernyataan Fonseca itu bak bertolak belakang dengan komentar Ibrahimovic ketika memperkenalkan Fovana. Pria yang akrab di Sapa Ibra itu tegas menyebut manuver transfer Milan baru akan berhenti jika dirinya berkehendak demikian. Menurut Laga Zeta dello Sport, Fonseca mengadu kemanajemen Milan terkait ketidaksukaannya terhadap ujaran Ibrahimovic. Episode kedua mengambil tempat di sentra latihan tim, Milanello, pada malam sebelum AC Milan turun berduel melakoni laga pekan pertama Liga Italia 2024 hingga 2025 melawan Torino. Ibrahimovic dikatakan mengumpulkan pemain Milan dan berbicara kepada mereka tanpa Fonseca. Episode ketiga memuat hal serupa yang terjadi jelang laga pertama di Liga Champions 2024 hingga 2025 melawan Liverpool. Ibrahimovic yang kembali dari masa liburan selama sekitar dua pekan berbicara dengan pemain dan disebut menanyakan pandangan mereka soal Fonseca. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia jelang laga melawan Liverpool, Ibra juga tegas menyatakan bahwa dia adalah bos Milan. Saat singa pergi, anak kucing datang. Ketika singa kembali, anak kucing menghilang, tutur Ibrahimovic lagi. Milan musim ini baru sekali menang dalam lima pertandingan di semua ajang. Dalam laga terkini melawan Liverpool di Liga Champions, Il Rosoneri kalah 1-3. Posisi Fonseca sebagai pelatih berada dalam sorotan karena dinilai tak mampu menghadirkan kestabilan di lini pertahanan Milan yang sudah sembilan kali jebol dalam lima laga. Terima kasih telah menonton!